Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Denpasar bekerjasama dengan komunitas Instans Postel Bali menggelar kegiatan Donodara dan Bakti Sosial serangkaian memperingati Hari Bakti Postel 2022 ke-77. Kegiatan ini berlangsung di kantor Balmon Denpasar Mengui, Badung. Pengambil alihan kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT di Bandung yang dilakukan oleh pemuda Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT dari Kekuasaan Penjajah Jepang. Dalam sejarahnya, pada 23 September 1945, Sutoko penggerak AMPTT saat itu meminta Mas Soeharto dan Erdijar untuk berunding dengan Jepang agar menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Setelah perundingan yang terus gagal, AMPTT berencana merebut kekuasaan secara paksa. Puncaknya, pada tanggal 27 September 1945, dengan menyiapkan senjata, serta mengerahkan masyarakat dan masa untuk mengepung kantor PTT, akhirnya secara sukarela, pasukan Jepang yang berjaga di kantor menyerahkan senjatanya. Peristiwa pengambil alihan tersebut kemudian diperingati sebagai hari bakti postel. Dalam peringatan ke-77 kali ini, Balmon Denpasar menggelar serangkaian kegiatan seperti donor darah yang diikuti oleh masyarakat sekitar dan komunitas postel. Kegiatan ini rutin digelar tiap tahun bersamaan dengan kegiatan lain seperti bakti sosial. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan tentunya semakin banyak masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, mengingat kegiatan seperti donor darah, merupakan bantuan kemanusiaan yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, manfaat donor darah bagi pendonornya sendiri adalah untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu mendapatkan kesehatan psikologis dan memberi manfaat lain yang baik bagi tubuh. Hari ini dalam rangkaian terhadap bakti postel, bahwa hari ini kegiatan adalah donor darah yang diikuti oleh masyarakat postel, kemudian dari besok kita ada bakti sosial, yaitu kedua bakti aswar yang ada di tabanan dan di Lintasar. Sesuai dengan kita lihat dari daftar itu sejumlahnya hanya 50, 52 ya. Kegiatan bakti sosial diadakan dengan menyerahkan bantuan sembako yang diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama seperti situasi pandemi saat ini. Seharapan kita di tahun depan lebih banyak untuk bisa berkontribusi dengan donor darah ini adalah bagian kepada kemanusiaan. Dan ini Balmon, kegiatan ini adalah Balmon setiap tahun kita mengadakan suatu kegiatan yang terus-menerus bagi donor, bagi sosial, dan lain-lainnya yang berguna bagi masyarakat.